Pupuk organik cair Pupuk organik cair dapat digunakan dengan cara menyiram secara langsung pada sekitar batang tanaman atau dengan cara mencampur tanah dengan POC terlebih dahulu. Di video ini saya akan aplikasikan POC ataupun pupuk organik cair kepada pohon durin yang sehat dan pohon durin yang sedang sakit. Bagaimana hasilnya? Yuk kita ikutin. Satu tutup ini, satu jirigen. Yuk mari berbagi rasa dan berbagi cara. Terima kasih telah menonton! Sahabat durian, jadi saat ini saya sedang berada di kebun durian Musangking Gunung Perak. Kita melihat perkembangan dari durian kita di kebun durian Musangking Gunung Perak ini. Terutama pohon-pohon durian yang sedang dilakukan perawatan. Perawatan-perawatan misalnya apakah ada daun yang kuning ataupun ada serangan serangga ataupun serangan jamur. Nah itu kemarin beberapa aplikasi dari bahan-bahan aktif, insektisida maupun fungisida. Nah sekarang kita coba lihat bagaimana perkembangannya. Nah beberapa pohon memang kita sudah periksa, itu menunjukkan hasil yang baik, hasil yang menunjukkan pohon durian itu lebih sehat. Sehingga nanti kita bisa teruskan kalau hasilnya lebih baik. Nah kita coba mau aplikasikan nanti beberapa bahan aktif pupuk organik cair, begitu juga pupuk NPK Hayati. Nah ini ya, ini sampel untuk amino ya, ini amino plus. Nah ini kita yang mau coba buat template-nya. Satu lagi pak, buka lagi, satu lagi. Nah ini juga sama sebenarnya sampelnya. Yang mau dicoba sekarang ini. Ini ya, satu tutup ini. Satu jirigian. Nah ini nanti satu sendok kita buat yang. Dicampur. Enggak, ini khusus sendiri aja. Ini NPK Hayati. Nah ini satu sendok ya. Oke, sekarang Pak Mandor ini, kasih di ujung-ujung daun, tajuk daun ya. Ya, terus keliling. Nah ini kita coba isi air ya. Kemudian kita coba trial untuk pupuk organik cair ya. Dengan kandungan dominanya adalah asam amino. Nah ini airnya kita ambil dulu dari keran yang ada di sebelah pokok duriannya. Oke, masukin. Nah ini kita masukkan pupuk organik cair sebagai sumber satu tutup dari bahan asam amino. Masukin. Iya, oke. Udah. 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 Aduk, Pak. Tutup. Nah tutup. Aduk. Kuat supaya jangan tumpah. Udah enak bauknya ikan asin. Goyang-goyang Pak Sukiyat. Iya. Eh itu tutupnya ketinggalan ya. Oke. Goyang-goyang. Nah baru siramkan. Ini. Iya. Atau sini juga Pak Sukiyat. Iya. Iya. Ini untuk yang sehat. Sahabat durian, aplikasi berikutnya kita lakukan di pokok durian kita yang mengalami daun kuning. Nah ini kita coba aplikasikan pupuk organik cair dengan NPK Hayati tadi. Jadi ini daun-daunnya itu mengalami kuning. Nah nanti setelah seminggu ataupun dua minggu, kita coba posting lagi nanti bagaimana perkembangan terakhirnya. Nah ini Pak Mandor sudah siapkan. Ini dulu ya. Iya. NPK-nya dulu. Sendoknya mana tadi Pak? Ada kan? Oke. Kita ambil satu sendok dulu. Woi. Lepas itu Pak. Nanti masukin lagi Pak ya. Oke. Oke. Sendok. Mulai. Ujung-ujung daun. Iya. Sambah dikit lagi. Nah. Iya. Sudah. Nah berikutnya kita ambil satu tutup tadi Pak. Nah ini kita ambil. Kocak dulu. Iya. Oke. Yes. Sudah kes нужен. Masuknya ke dalam. Iya. kemudian kita kocor ke bawah pokok durian yang sedang mengalami gangguan daun kuning diaduk agak menyatu tadi obat keusinnya agak keluar dikit ya potrasi Pak ya oke oke ya iya sahabat durian jadi setelah kita jadi setelah kita aplikasikan nanti apa namanya pupuk organik sair dari bahan asam amino tadi dan juga NPK Hayati kita akan melihat perkembangannya seminggu ke depan atau paling lama sebulan ke depan nanti kita lihat bagaimana dampak untuk tanaman ya apakah dari tanaman yang sehat seperti yang pertama tadi atau dengan tanaman yang mengalami gangguan seperti daun kuning ya tunggu selanjutnya oke terima kasih sahabat durian demikian berbagi saya hari ini terima kasih sudah nonton kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komen jangan lupa subscribe share like dan komen ya see you bye bye selamat menikmati selamat menikmati